guys, hari ini aku mau coba cari ikan sapu-sapu yang ada disini biasanya ikan sapu-sapu banyak banget di pinggiran kayak gini guys coba disini guys dapet apa nih wah sapu-sapu bocil ini guys bocil sapu-sapu ya bayi ikan sapu-sapu guys bocil sekali tadi ada apalah wah sapu-sapu bayi lagi terus ini ada sesuatu guys wah bayi sapu-sapu lagi ini kayaknya mau hujan deh guys itu ada geluduk atau beledik wah ini kecebongnya kok lucu banget ya guys ya pengen dia beliara deh nih kira-kira akan jadi seperti apa nanti perkembangannya ya nih ini kira-kira jenis brudu apa guys kalian yang tahu komentar aja di bawah guys coba disini aku belum menemukan ikan sapu-sapu gedenya guys wah ikan sepit eh sepat guys ternyata bayi sepat kita lepasin lagi kosong ada guys ada ikan guys tuh di bawah sini aku melihat ada ikan yang besar banget kiri-kiri kenapa ya guys ya kita coba tangkep ikannya oke ini nih wah sapu-sapu guys nih kita mendapatkan satu ekor ikan sapu-sapu di pinggiran sawah ini nih gede banget ini oke oke kita ambil air dulu oke 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 Wah guys guys ada ikan besar Ada ikan besar Ada ikan besar Ada ikan besar Masuk ke sini Kita coba di sini nih guys Sepertinya spot yang Potensial Wah ada lagi nih Ternyata ikan sapu-sapu lagi guys Ini dia Ukurnya lumayan besar Kita masukin ke bascom Kita masukin Kita udah mendapat 2 ekor ikan sapu-sapu yang jumbo-jumbo guys Kita coba nyeser di sini Wah ada lagi guys Kita mendapatkan ikan sapu-sapu lagi yang kurangnya lumayan Ternyata di sini isinya ikan sapu-sapu ya guys ya Padahal ikan ini bukan ikan asli Indonesia Kalau dikonsumsi juga kurang enak sepertinya ya guys ya Kita coba cari lagi Coba di sini guys Wah ada lagi guys Ada anaknya juga Ini dia Ini sapu-sapu yang besar Dan ini aku mendapatkan anaknya guys Anaknya sungguh kecil sekali Itu kan mirip Soalnya ini adalah anaknya ini guys Apakah masih ada Ada nih banyak nih anaknya guys Ada yang masih kecil sekali Dan ada yang udah mulai balita Ini guys Ini anak-anaknya nih Oke kita masukin Ke baskom Ini guys Sapu-sapu Bayi dan juga induknya Kita udah mendapatkan lumayan banyak Dan ini yang terbesar guys Besar sekali ternyata Sampai gak muat baskomnya Ayo kita coba hunting lagi Coba disini guys Siapa tau ada ikan sapu-sapu besarnya Ayo Wah ternyata Bayi kan keting nih guys Bayi keting Bukan sapu-sapu guys Karena ini Bayi keting Kita lepasin lagi Kok belum renangnya kebalik ya Wah Ikan apa nih Wah nila guys Kita mendapatkan ikan nila nih Ikan nila Karena hari ini aku mencoba mencari ikan sapu-sapu Jadi ikan nila kita lepasin nih guys Astaga Ikan nila kan ikan invasif guys Aku lupa lagi Harusnya dia ditangkep Ternyata ikan nilainya Ternyata ikan nilainya Kenal lagi nih Oke kita amankan ya Ini banyak ikan kecil-kecil juga Ikan nilainya Bisa buat pakan ikan di rumah Oke Oke kita coba lagi Oh ada guys Ikan sapu-sapu nih Ini ada ikan lain juga Ini ada yang lain nih Tapi kecil banget Ini ada anakan ikan nih Anakan ikan lundu kayaknya deh Nah ini sapu-sapunya kita masukin Oke ini dia guys Oke akhirnya kita mendapatkan Ikan sapu-sapu yang lumayan banyak Ini guys ada 1,2,3,4,5 5 ikan sapu-sapu Dan ada yang kecil-kecil juga tadi Dan ini aku mendapatkan ikan nila Ini bisa buat pakan Terus ikan sapu-sapu juga bisa buat pakan ikan di rumah guys Soalnya ikan ini Kalau dimakan juga keras Teksturnya Kayak robot Ini paling gede guys Ukurannya mungkin sekitar 30 cm kali ya Oke mantap guys Nah ini kan sapu-sapu seperti ini Ciri-ciri kan sapu-sapu adalah kulitnya keras Terusan Dan bibirnya ada di bawah kayak gini guys Untuk menempel Itu ada giginya guys Giginya ompong guys Tuh Banyak gigi yang pongah ya Menandakan ikan sapu-sapunya jarang gosok gigian guys Itu bibirnya Itu insangnya Ini sirip Dia bisa bunyi guys Tuh Mantap guys Mantap guys Tuh